Pada hari penutupan pendaptaran pasangan calon Gubernur Sumatera Utara, Kamis 29 Agustus 2024, memang dua paslon yang mendaftar di KPU Sumatera Utara, yakni pasangan Bobi Nasution, Surya, dan pasangan Edy Rahmayadi, Hasan Basri Sagala. Sebelum kita lanjutkan tayangan ini, mohon jangan lupa menyimak pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam sehat walafiat dengan lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Ya Rabbal Alamin. Pada hari terakhir penutupan pendaptaran pasangan calon Gubernur Sumatera Utara 2024 di KPU adalah pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Sebelum pendaptaran ke KPU, pasangan ini lebih dulu mendeklarasikan pencalonan mereka dengan sebutan Edy Hasan di Hotel Grand Mercury Medan, Jalan Sutomo, Kamis 29 Agustus 2024. Setelah pendeklarasian pasangan Edy Hasan di Hotel Mercury Angkasa, pasangan Edy Hasan bergerak menuju kantor KPU Sumatera Utara yang lokasinya tidak begitu jauh dari hotel dan dengan berjalan kaki, dengan iringi masa yang boleh saja disebut seribuan atau ribuan orang pendukung dan simpatisan. Sehari sebelumnya, tepat Rabu 28 Agustus 2024, pasangan Bobi Nasution Surya yang mendaftar ke KPU dengan iring-iring masa yang tidak kalah banyak dari masa Edy Hasan yang mendampingi sewaktu mendaftar ke KPU Rabu itu. Terlihat saat pasangan Edy Hasan berjalan kaki menuju kantor KPU, sudah ditunggu dan iringi masa yang memludak. Dengan resmi mendaftar ke KPU, pasangan Edy Hasan yang diusung Partai PDIP dengan lima partai pengusung lainnya, yakni Partai Hanura, Partai Buru, Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, semakin solidlah pencalonan Edy Hasan pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024. Karena pasangan Bobi Nasution Surya yang diusung Partai Koalisi Gendut, jelas sudah siap menghadapi pasangan Edy Hasan. Ada sekitar sembilan partai politik yang mengusung Bobi Surya, yakni Golkar, Garindra, Nasdem, PKB, PAN, Demokrat, PKS, serta PSI dan Perindo. Kalau menyumak berbandingan parpol pendukung pada dua kubu ini, jelas Bobi Surya unggul dibanding Edy Hasan. Bobi Surya didukung sembilan parpol, sementara Edy Hasan hanya enam parpol. Begitupun kita hanya bisa mengatakan sebatas mereka-reka kubu mana yang akan meraih suara mayoritas babah pemilihan 27 November nanti. Dan sekaligus duduk sebagai Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Periode 2024-2029. Ada hasil penghitungan akhir suara sah oleh KPU Sumatera Utara. Bagi kita, sebagai warga yang punya hak pilih, dalam pemilihan nanti, mesti menerima keputusan akhir dari penghitungan suara apakah pasangan Edy Hasan sebagai pemenang atau Bobi Surya. Harapan kita semua adalah agar Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah mulai Gubernur, Bupati, Wali Kota di Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan bisa berlangsung aman dan damai dengan tetap menjunjung tinggi kesatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI. Kita boleh berbeda pilihan, namun mesti menerima dengan hati yang sejuk dan kepala dingin siapapun nanti yang akan terpilih dan duduk sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2024-2029. Semoga... Inilah wajah kantor Gubernur Sumatera Utara yang diperebutkan melalui Pemilihan Gupsu 2024. Demikianlah tanyaan kami dari channel Edy Yursal Oficial. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!